Intro Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, di pembahasan kali ini saya akan membahas Cara memeriksa ignition coil atau desiklos Pada mesin genset 2 tank Pembahasan pertama, cara memeriksa desiklos tanpa alat Cara kedua, memeriksa desiklos menggunakan alat Oke, cara yang biasa saya lakukan adalah dengan cara manual Yaitu dengan cara memegang ujung kepala dari desiklos ini Contohnya seperti ini Nah, jika tidak ada setruman, artinya desiklos bermasalah alias rusak Tapi jika desiklos ini ada setruman, artinya tidak rusak Oke, selanjutnya cara cek menggunakan alat Oke sobat, ada 2 cara menggunakan alat Yang pertama, alat tes pen DC dan kedua alat multi tester Oke, kita bahas cara cek menggunakan alat tes pen DC ini Cara cek menggunakan tes pen DC Oke sobat, alat ini namanya tes pen DC Untuk harga, dulu saya beli harganya 10.000 rupiah Alat ini biasa saya gunakan untuk cek kabel arus pada sepeda motor Untuk sobat, jika tidak punya atau belum membeli tes pen ini Sobat bisa membuatnya dari bahan soket lampu sein sepeda motor Dan bola lampu sein sepeda motor Oke, langsung aja kita praktek Cara cek menggunakan alat pertama ini Untuk cek desiklos ini, saya juga menggunakan baterai Tujuan pengecekan ini adalah memeriksa bagian kedua konektor ini Bagian primer dan bagian sekunder Yang terhubung dengan CDI dan spool Oke sobat, jika lampu tes pen menyala Artinya rangkaian kabel primer dan sekunder masih terhubung Tapi jika kita cek arus ke kepala busi ini Tidak akan keluar arus Karena daya baterai ini tidak kuat untuk mengalirkan arus ke kepala busi ini Jadi pemeriksaan menggunakan tes pen ini hanya bisa cek bagian primer dan sekunder Jadi kesimpulan dari cara memeriksa menggunakan tes pen ini kurang akurat sob Oke, kita lanjut ke cara kedua Oke, cara kedua ini kita akan menggunakan alat multitester Nah, langsung saja kita praktek Oke, tempel sini dan sini Oke, ada konektivitas Selanjutnya Selanjutnya tempel sini dan di kepala busi Oke, ada konektivitas Dan kita tempel di soket yang satunya Dan ada konektivitas juga Nah, sobat jika pemeriksaan hubungan ini tidak ada konektivitas Artinya desiklos rusak Karena ini desiklos tidak rusak Maka setiap pemeriksaan ada konektivitas Pemeriksaan menggunakan multimeter atau multitester ini juga sangat akurat sob Jadi, kalian wajib memiliki alat multitester ini untuk pengecekan setiap komponen Oke, sekian pembahasan cara memeriksa desiklos atau ignition coil ini Like video ini Jika bermanfaat untuk sobat Saya ucapkan terima kasih kepada sobat yang sudah subscribe channel ini Dan mendukung channel ini Dan sobat yang belum subscribe Silahkan di subscribe Karena di channel ini akan berbagi informasi tentang Dan saya harap sobat terus mendukung channel ini Karena harapan saya bisa membangun mesin genset free energy Sekian, saya Ilham Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton